Jadi tim penyedir setelah melakukan penangkapan terhadap 7 orang, terus dilakukan pemeriksaan, juga dibatuhkan dengan alat buku yang kita temukan, baik saksi-saksi maupun alat buku lain, seperti CCTV, kemudian barang buku yang juga kita temukan di PKP, ada motor, kemudian juga senjata tajam. Akhirnya hasil penyedikan dari 7 orang yang diamatkan, ini kita tengahkan ada 4 orang tersangka. Jadi yang 3 orang tersangka, ini terlibat langsung di dalam aksi yang terjadi di wilayah Pancoranmas, yang waktu itu rampas HP dan minta uang di Minas Kuleng. Kemudian setelah itu dia berlanjut melakukan pemerasan di wilayah Belgi, di sebuah warung komit. Ini dilakukan oleh 5 orang, dari 7 orang itu yang melakukan atau yang kita tangkap untuk melakukan peristiwa yang terjadi di Nasi Kuleng dan Warung Komit ini ada 3 orang. Kemudian hasil pemeriksaan juga, dari 7 orang itu ada salah satu orang, ini melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dan pemerasaan yang terjadi di wilayah Tapos. Ini terjadi pada tanggal 21 April. Nah ini juga mereka melakukan dengan beberapa orang yang sudah kita identifikasi, sehingga saat ini penyidik menetapkan dari 7 orang yang kita amangkan kemarin, itu 4 orang kita terdapat sebagai tersangka, juga tidak dikana pencurian dengan kekerasan dan pemerasaan yang terjadi di wilayah Mancormas, baru makan, di nasi goreng, dan warung kopi. Kemudian satu orang, ini sebagai tersangka kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerasaan di wilayah Tapos. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi yang melakukan tindak bijana di Mancormas itu ada 2 lagi. Sudah kita identifikasi dan saat ini tim melakukan pengejaran. Kemudian ada yang di Tapos, ini sudah kita identifikasi sekitar 3 orang. Jadi total ada 5 orang yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran.